Halo semuanya, welcome back to my channel baik kita akan disini membahas yaitu fitur keren dan tersembunyi dari iOS 16 yang terbaru baik teman, disini pertama kita pastikan dulu ya kita itu sudah update iOS 16 yang terbaru baik kita lihat dulu ya dari umum terangkat lunak ya nah disini teman silahkan dulu update iOSnya ke versi yang terbaru nah ini juga ialah iOS 16.5 ya baik jika sudah di update langsung kita masuk ke tutorialnya itulah fitur yang pertama copy tulisan dari gambar nah misalnya teman kita disini ya melihat ataupun mengopi suatu tulisan ya tulisan disini nah ini dia teman tulisannya ini adalah foto ya jika kita mengopi tulisannya ini teman sangat gampang ya tahan disini dan kita pilih sampai mana yang kita ingin ambil tulisannya dan pilih disini adalah salin oke kita langsung copy aja ke mana yang kita suka apakah ke WA, telegram, ataupun ke mananya kita pilih disini adalah catatan ya oke kita langsung copy disini ya di catatan ini dan pilih disini dan pilih tempel oke itu dia fitur yang pertama nah bagaimana cara mengaktifkannya terlalu sangat gampang ya kita masuk ke pengaturan ini dan pilih disini yang namanya foto ya foto ini dia foto nah silahkan teman disini kalau ke bawah oh iya teman salah ya kita masuk ke kamera ya kamera dan teman disini masuk disini di tampilan teks yang terdeteksi silahkan teman centang disini ya silahkan centang disini nah jika sudah teman kita sudah bisa meng-copy teks yang dari gambar itu dia fitur yang pertama lanjut kita ke fitur yang kedua copy foto ataupun hapus background dari suatu foto nah kita buka misalnya teman dari foto ini ya nah cari foto yang ingin kita copy untuk backgroundnya ya nah teman salah teman saya pilih foto ini ya kita tahan disini tahan lama nah dia akan teman langsung ya seperti ini dia berarti dia sudah meng-copy foto yang kita klik tadi langsung kita salinkan aja dan pilih disini pastikan kemana yang kita suka apakah ke WA ataupun telegram pastikan disini ya dan pilih disini tempel nah teman keren ya ini teman bisa kita langsung buat ini untuk piti stiker yang ada di WA kita simpel dan sangat gampang itu dia fitur yang kedua lanjut kita ke fitur yang ketiga nah teman disini adalah bisa scan langsung tanpa aplikasi nah kita masuk disini dari catatan ya catatan ini tahan ya dan muncul seperti ini pilih disini yang namanya pindai dokumen oke kita matikan dulu otomatisnya ini tapi dokumen yang kita pindai oke kita di sini foto oke jika ada foto teman silahkan tarik disini ya tarik kemana yang kita ingin ambil dan sesuaikan dengan kebutuhan kita ya oke jika saya rasa sudah cukup langsung kita pilih disini simpan pindai nah langsung tapi disini simpan ya oke teman kalau kita sudah berubah menjadi file pdf ini lah teman yang kita buat tadi simpel dan sangat keren hasilnya ya itu dia fitur yang ketiga nah lanjut kita ke fitur yang keempat nah teman inilah menurut saya sangat keren ya kita langsung bisa copy langsung barcode tanpa aplikasi ya kita cukup disini buka kamera nah arahkan disini mana barcode yang kita ingin copy langsung kita akan diarahkan untuk ke link ini ya kita lihat aja nah kita akan langsung diarahkan ke link yang ada di barcode itu simpan dan sangat keren ya teman ya teman untuk mengaktifkannya kita masuk ke pengaturan ini nah juga teman disini masuk kita ke kamera ya dan disini ada yang namanya pindai kode barcode silahkan aktifkan ini ya itu dia fitur yang keempat langsung kita masuk ke fitur yang kelima fitur yang terakhir itu adalah foto ganda kita dengan gampang untuk menemukan foto yang ganda ataupun duplikat kita masuk aja langsung ke foto ini nah disini kita langsung scroll ke bawah ini ya nah ini dia ada disini namanya foto duplikat langsung kita pilih hapus aja yang mana yang kita foto yang ini kita hapus baik itulah dia 5 langkah fitur keren dari iphone 16 ataupun ios 16 ya semoga video ini bermanfaat dan membantu sampai jumpa di tutorial berikutnya